Begin, yes. Let's go. Oke, oke, oke. Oke, langsung lanjut. Pinyi Raven dan juga Lord of Haze. Masih dengan seri dari Best of Five. Yes. Yang dimana belum ada invasi sama sekali. Dari Orange Buff. Semuanya akan mengamankan terlebih dahulu Ares. Dengan jungler Marley. Oke. Lainnya Cui. Masih menunggu dalam dan Ria Demonsi gede banget. Smart Missile berhasil untuk mendapatkan First Blood bagi Lord of Haze. Kaget. Bukan main pasti. High and dry emang safe moment banget. Plus Smart Missile. Itu Smart Missile terakhir. Iya. Terakhir utuh sampah ya. Sampai. Udah keluar sih. Udah pasti auto-lock. Auto-lock, yes. Tentara Benedetta juga sudah meluangkan props. Gini-gini. Yes. Lusung berkati terlebih dahulu. Cuma untuk bergerak arah Arbobot. Pak cuman dikonteskan. Baksianya ternyata Baksia Limit ya. Berarti Baksia Teng. Baksia Teng. Coneknya yang desain. Iya. Ini itungannya ini Benedetta-nya. Iya. Gak support juga sih. Tengki ini. Demestior juga itungannya. Iya. Tengki ini. Demestior juga itungannya. Ini harus dijaga sih. Kelautnya bakal dijaga sama Eudora. Sekarang dua lawat dua atau kematem lain. Baik. Iya. 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 Lihat lautnya selagi jadi buruan. Iya. Diincor terus-terusan sama si Jauhet-nya ya. Iya. 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 Coba buat batu-batuin ya. Jadi seorang laut. Oke, tapi Silvana mulai menghampiri. Mengusir keberadaan dari Livia yang dia tadi dibawa terus nempelin ya. Nemenin babang Jauhet. Karena emang tugas Jauhet ya di game kayak gini. Harus bisa nushatle. Taudenya sebanyak mungkin. Iya. Dan karena ada batuan diberikan ke arah dari laut. Kali ini tertulanya terbuka dengan sangat lembar. Dan diamankan oleh roto-fax. Iya. Terlihat cukup tenang untuk game ini tiga kali ini. Hitungannya dari dua tim. Ayah ini tadi ketika yang di awal game tadi. Iya. Tiba-tiba ada di situ. Iya. Sebentar. Setup atal. Apa nih dari laut-fax? Belum ada. Ya pasti tetap lagi normal semuanya. Belum ada raid lagi masuk ke dalam sekolah-sekolah. Tapi kali ini. Coba untuk dive in masuk kembang-sekolah. Terlalu berbalik dari resiko sebenarnya. Itu high risk, high return. Wah. High and drive. High and drive. Tapi kali ini RS-nya. Coba untuk dicicil aja datang seorang Benedetta. Belum ada ada final bow-nya Super Jake. Terlalu dalam kamu terpancing dan berhasil dihilangkan. Dilihat kali ini. Harap apa-apa ya? Masih bisa ada. Masih ada. Wow. Itu lebih banget Benedetta aja. Dia terlalu over-extend juga pancing ternyata. Dan bisa memberikan kayak extra gold lah. Buat BG Raven dan juga bisa mendapatkan position lagi BG Raven-nya. Betul. Bicara inisiat lagi. Secara top lane-nya extra-ister bakal menjaga ya. Daerah atasnya. Bener-bener ya. Mereka emang lebih calm di game ketika ini. Slow banget menurutkan tempat permainan. Temponya jauh banget dibandingkan dengan game yang pertama. Karena mereka punya cloud. Kalau mereka maksain. Mereka akan tinggalan nattro. Misalnya cloud-nya hilang. Di jam nata. Di jam nata lainnya. Masih ada beberapa spider-nya. Oke. Hanya mocek-mocek saja ya. Nyicil-nyicil. Dan juga untuk turtle-nya kali ini sudah langsung di kontes. DG Raven mereka akan meninggalkan Lorca. Belum akan coba untuk di kontes sekali lagi. Dan turtle-nya diamankan oleh Isan. Yes, masih didiamankan kali ini. Dilihat kalau di fight back. Sepertinya Bravest Fighter-nya ke arah depan. Masih bisa purify dari seorang Nelby-nya. Jadi incaran di depan. Cukup sekarat si Uricinya. Tapi datang seorang bini-nya itu. Nice movement banget tadi. Super Zeke berhasil menjadi eksekutor di momen yang depan. Ya itu pas banget tadi. Dia masuk ke belakang. Dan bahkan menghindari poker trick dengan berada di bagian belakang. Sementara look at the damage. Yang dilakukan mencuri seorang diri ke arah dari cloud. High and dry. Ini dia yang mau bilang. Jauh head di samping pasti diri banget. Apalagi dengan high and dry. Makin besar juga damage output-nya. Kita kena stun di arah tengah. Masih ada black shoes. Oh that's why mereka nge-pick Lilia. Karena nilai plus damage dari seorang Eudora. Yes. Dan juga ada Harley nanti yang bisa nge-repotin. Tapi lihat Ares yang dikejar oleh Isan Shinnya. Bakal commit kah? No. Lalu commit. Dan Ares membalikan keadaan. Yes. Berhasil dikocek. Tapi lihat pelan-pelan dari BNN dia tanya. Lalu kan split push. Tapi kilangan tiga tuker dua ya. Tergi-tergi terjadi. Wow. Wah itu-itu rugi banget tadi. Ya memang sih kurang satu kali hit gemes juga lihat. Tapi terlalu overdrive. Oke tahan dong. Sementara waktu tiga melawan dua harus mundur kembali. Bagian belakang. Dan ternyata keluar juga ada joh head dari bagian samping. Mencoba untuk membenihkan unstumble force. Masih bisa mundur lagi. Yes. Langsung dia pencet flickernya. Dan gak begitu cepat. Dan sigap. Abis sundul kabur. Sundul kabur. Sundul kabur. Gak bisa nih. Gak bisa nih. Langsung kabur dia. Tapi ya plan of despair. Sudah dapatkan oleh joe and knowledge ini. Ya pasti bakal lebih besar lagi setelah ini. Ini makin lebih gila sih. High and ride in itu tadi. Udah jadi biar. Wow. That hurts. Injectornya smartly seal. Apalagi kalau udah gak ada target lain. Aduh. Makan semuanya. Misalnya-misalnya. Tapi ya. Kita bisa bilang tadi. Kami kayak love of haste mereka terlalu. Over-extend. Lihat beberapa teman. Dannya data. Terus juga tadi. He's up shit. Masih kuas sih tapi kayaknya. Gimana ya? Aduh. Greget sih tapi. Tapi lebih greget lagi. Ya. Ketika lu mati. Terus dapet kelihatan lagi. Itu sih. Aduh. Kok banyak banget sih. Kenapa gak jadi mati. Dan itu bahaya banget. Karena tadi Ares. Ares yang bisa. Dia pake space XGT bike lagi. Kenapa ketrik. Lihat. Ya. Kok hilang. Isang ciknya. Udah gitu kerapakan juga. Dan juga ditarat. Ditarat. Ya. Gak kena aneh yang besar. Udah masuk ke aneh yang terat. Yaudah. Bakal ajar juga. Wow. Satu sama ini. Masih. Belum diketahui siapa yang bakal ketangkatan. Udahnya masih maju-mah. Maju-mah. Tarik. Masih tarik. Masih tarik juga. Wah jual gue beli. Jual gue beli. Jual beli serangan. Iya. Dan itu yang terjadi memang tadi. Iya. Tentu karat-karat yang masih terimbang. Tentu karatnya Lilia juga. Yang mungkin bisa menentralisir. Serangan-serangan. Misal kayak Eudora. Nah bener-bener. Ya aku mau kekenan. Ada Black Shoes. Terus juga dari si Harley. Misal dari Deadly Magic. Oke gue Black Shoes lagi. Balik belakang. Tapi itu bener-bener. Pilihan yang paling tepat. Karena satu. Dia ngindarin. Burst Damage Eudora. Dua. Ngindarin Burst Damage dari. Saora Harley. That's why Lilia. Bisa ke Black Shoes. Coba kalau bisa kasih itu ya. Ketemuan-temuan juga. Impact kayaknya itu. Kalau di upgrade ya. Ada item kayaknya itu. Tau kamu. Oke dan langsung kita kembali lagi. Back into the game. Karena sudah akhirnya dimulai lagi. Ya item-item itu. Eudora berapa kill sih? Sesuatu. Sesuatu. Ares siat baik. Ares kalau usah dikasih makan kayak tangguh lagi. Ya sih. Karena secara menjurkan lagi tertinggal. Kita tahu banget dengan adanya Harley. Luping Harley. Boleh. Banyak. Tampinasinya ucuk. Karena tapi datang bala bantuan dari. Sang Benerita Basidi. Abisinya saja dengan begitu cepatnya. Tapi ternyata mega akhir didapatkan. Oleh seorang Jawa Chiwi makin menggila kali ini. Dengan 4 poin kill. Kilangan 2. Dan Peggy Raymond pun harus bergegas untuk mundur. Masih dikocek sama Ares juga. Tapi at least mereka sudah dapetin. Idol. Yes. Dapatkan. Turtle juga didapetin. Oh oh. Ini sepertinya trennya. Menuju anak-anak. Lord of the Lord. 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 Mereka kayak tiba-tiba dapetin tempo gitu loh. Ya. Tempo mereka langsung jadi bagus. Waktu mereka menang di game yang kedua. Betul. Lo bisa lihat mereka jauh lebih pede sekarang. Ketika mereka udah mulai dive in ducky. Mereka lebih berani gitu kan. Tiba di game 1.000. Mereka masih berani gitu kan. Dapat mental boosting yang membuat mereka makin yakin. Apalagi mental boosting itu kayak agak kampek juga kan. Lagi behind. Wah lagi behind keterangan tapi menang. Tapi menang. Pasti langsung menambah mood mereka buat kesemangat. Iya. Dan juga dari Ares dengan Harley kita. Kita melihat Harley nya gak nebukan. Target yang sesungguhnya gak nanti magic. Ketanya tadi-tadi ke Baxi ya. Jadi Baxi nya masih ada remit the light. Dan juga pertanyaan apa lagi. Dan bahkan Orange nya kali ini. Akan coba untuk dikontes oleh Lord of the Lord. Mereka bakal mundur kembali ke bagian belakang. Dan ya Baxi nya yang bakal keliling dulu. Buat cari mangsanya. Itu dia target. Bukan ada bane yang ditanggungkan dalam. Dan juga saya akan untuk mundur kembali ke belakang. Noob. Ya si target loh. Tapi belum bisa dihabiskan dengan video cepatnya. Biar tengah masih kemudahan lanjutannya. Top plan sih. Bagaimana jadi next target sepertinya. Yes. Top plan nya ini bakal dicabut sama Lord of Haze. Yes. Sudah hilang sementara kembali. BG Raven. Mereka tertinggal setelah dua game. Menang di early game. Betul. Ini berat banget sih. Untuk BG Raven nya. Karena ketika mereka pick Harry balik lagi. Mereka harus bisa dapetin point kill. Setelah punya Deadly Magic. Kita belum melihat impact dari Harley. Setelah hit level 4. Bahkan sudah sampai ke level 11. Masih dapetin dua point kill aja. Sejujurnya ini berakhir counter sih. Sama Nana atau Haze. Iya. Iya gak sih? Karena ada Lilia ya. Iya Lilia doang. Tapi impactnya sebesar itu. Iya. Jauhet mungkin gak nyangka ya. Jauhanya sekarang di satellite. Betul. Karena ya lagi-lagi. Kalau kita mau bahas berulang-ulang. Emang Jauhet dikasih high and dry. Pasti jadi benar-benar menakutkan banget. Karena aku sendiri pernah ngerasain. Gak ngerasain gak bisa ngerak ya? Ngerak. Baru datang. Iya. Sakit banget. Oke dan kali ini Lord nya akan langsung disengkel oleh Lord of Haze. Cepat banget untuk Lord nya langsung disengkel juga. Yes Lord yang pertama kali ini langsung sigap. Cepat tanggap dari anak-anak Lord of Haze. Dan usaha push dari anak-anak. Teki Raven harus ditunda terlebih dahulu sepertinya. Dari arah bawah. Karena satu gini. Mereka punya si Cloud. Cloud nya harus jadi dulu. Gimana untuk di early sampai dengan bit game nya itu bakal coba untuk dibawakan oleh Hardy. Dan kita gak melihat impact dari Hardy dari tadi. Yang berarti bahwa Cloud nya ini bakal keterang buat tempat di gold. Tuh karena sekarang level dari sini 10 ya. Si Cloud nya masih level 10. Sedangkan lihat kalau dari sisi orang isang itu level 4. Level 12. Ya cukup jauh sih experience nya. Dan juga damage auto yang berhati-hati akan dari skill yang digunakan ya. Oke masa Cepat lagi sudah di pop. Lord nya berada di bagian atas atau di top lane. Dan akan menjadi push 3 arah yang dilakukan oleh Lord of Haze. Maksudnya masuk dari arah belakang juga harus berhati-hati. Memilih untuk untung saja untuk BG Raven nya sementara. Top lane bakal cepat diambil tampaknya. Dan semua auto tarat sudah hilang bagi BG Raven. Oke di arah depan masih ada Emera Jax dileparkan saja. Ejector CW nya untuk sunungan di arah belakang. Dan lihat X-Trader ditariknya jauh banget dari Duret. Tapi Black Suits juga sudah di open oleh seorang Nelvi. Hei hei di arah depannya. Electro Final Bow juga dari seorang Super Z. Cleaning Minion terlebih dahulu. Dan masih bisa untuk melakukan event di Siu High Ground dari anak-anak BG Raven. Yes tapi mereka sudah untung tadi. Mereka sudah bisa dapetin 1 kill juga atas X-Trader. Dan kalian sudah ada Minion yang sudah bergerak juga. Tampaknya ini Bitter Tengah bisa menjadi milik bagi Lord of Haze. Mountain Shocker kali ini sudah di open. Masih bisa bertahan ternyata BG Raven. Bisa mengusir mundur 4 orang dari Lord of Haze. Ya Super Z. Cukup sekarang terkena Deadly Majig. Tapi belum bisa meledak sedikit lagi. Kalau kena pokoknya trik saja. Atau beberapa hit pasti bisa meletup. Dan bisa ditewaskan. Tapi kali ini anak-anak Lord of Haze pun langsung bergerak mundur. Sudah mulai menyadari kalau mereka memaksakan juga agak baik. Agak baik gitu. Kita ulur lagi. Apapun yang dimaksakan. Gak akan berakhir bagus gitu. Mau pilih untuk mundur mungkin untuk menunggu untuk Lord yang kedua. Sementara kalau kita lihat dari push masing-masing lane-nya. Lord of Haze di sini mereka lagi pegang kendali permainan. Mereka tinggal berjaga-jaga saja. Mereka secara XP mereka sudah unggul. Yang penting adalah BG Raven mereka gak dapetin XP tambahan dan juga item tambahan. Tapi jangan sampai terlalu lama. Benar. Unggul waktunya. Karena dari BG Raven mereka punya cloud. Punya juga Harley. Plus kalau di arah depan si Ritchie bisa dapetin 2-3. Itu bakal dibalikin momentumnya sih. Iya. Lihat tuh tadi si Baxingnya lagi jalan. Terus di open Mountain Shocker. Dia lihat ada 4 orang aja nih. Sudah lagi ke belakang. Iya lihat. Ini bener-bener mereka udah nguasain area map banget sih. Dari Lord of Haze. Nggak ngebiarin BG Raven farming dengan begitu tenang. Karena setiap jungle-nya mereka udah kuasain. Yes. Bottom lane-nya kayak ada Johan seorang diri di bawah. Siapa yang mau deket-dekat dia dulu buat sekarang. Karena secara Johan-nya lagi menang item kan. Iya. Udah menang level juga. Level 12. Dan ya. Satu menit lagi. Sebelum Lord yang kedua hadir. Mereka lebih bersabar dulu. Turunin tempo. Dan lebih karah manage lane. Oke kita push dulu lane-nya. Biar silain nanti kita kalau mau ngelord. Kita nggak kepress. Betul. Yang penting kita buat minion-nya lebih lewatin ya. Dari sungainya dulu. Kayak di top lane itu Benedita lagi push. Karena minion-nya lagi nge-push gitu. Jadi mau nggak mau diantarin dulu sampai lewat dari sungai. Baru dia akan balik lagi buat nge-regroup bersama dengan temen-temen yang lain. Betul. Yang ada di tengah. Wah. Sekali yang baik. Konspirasi apa nih di atas nih. Nungguin sampai tahu nggak ada yang lewat. Oke. Defend glove buat Ares. Nggak ada yang lewat di top lane. Iya. Nyata di bawah nih. Empat orang di bawah. Ya udah mulai berkumpul langsung. Membuat siwinya. Oke. It's time to back. Iya. Santai aja dulu. Gue bakal beli waktu buat temen-temen yang lain. Nggak ada yang lewat dari Jawa. Gede banget. Nggak ada yang lewat dia. Lord kali ini sudah keluar. Sudah spawn. Untuk Lord yang kedua. Yes. Lord yang kedua. Lord of Haze juga. Dengan namanya. Pencuri Lord. Bakal coba untuk bergerak kali ini. Tanpa adanya kontes. Sepertinya nih Omawa. Iya. Jadi bakal dikasih gratis oleh DJ Raven. Nggak ada kontes sama sekali. Demon Hunter. Udah jadi juga. Ya. Buat Hisan Shin. Iya. Makin pede banget. Apalagi buat ngabisin. Ya. Seperti. Seperti Lapu-Lapu. Silvana. Dan siwinya udah jadi Athena Shield. Athena Shield. Gue pengen lihat sih. Tadi cloudnya udah beli. Wind of Nature. Let's see lah. Impactnya seperti apa nanti untuk teamfight. Karena. Ya kalau sampai dia gagal. Atau bisa kepik. Satu kali aja. Itu bakal. Wow. Gawat banget. Tapi item buat cloud juga udah jadi sebenernya ya. DHS. Golden Staff. Dan juga. Dan juga. WON. Tapi. Ini kok Milansi juga makin tajir. Om. Itu 10.800 loh. Iya. Beda. Hampir 4.000. Dia mau ke Immortal lagi. Iya. Atau. 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 Iya. Atau. 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 Lord of Haze berhasil menyamankan poin di game yang ketiga. Yes. 2-1. Oke. Tenangan kali ini untuk Lord of Haze. Yes. Yang dimana mereka memang bisa. Dapatin tadi dengan.